ini kondisi padi yang saya maksud pak seperti ini ini kayaknya memang pupuknya ini meresap ke dalam ke bulir padi cuman yang yang seperti ini yang padi sudah menguning kalau yang masih muda gak berimbas ya kayaknya cuman yang menguning aja ini pak seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel saya The Penelial Kebun salam sejahtera untuk kita semuanya pada kesempatan kali ini kita akan berbagi lagi kali ini kita dapat kirimkan video padi yang bermasalah saat aplikasi Jakaba mik dengan MKP dan biang kompos di fermentasi dulu satu hari baru di aplikasi nah aplikasinya dulur ini aplikasi spray jadi ini akan jadi pelajaran bagi kita dulur agar jangan melakukan hal seperti ini saat padi sedang pengisian mending kalau pengisian kita aplikasi MKP atau GA3 Organic itu tunggal disertai dengan Pesnap agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti saudara kita nah kita ambil contohnya begini dulur kita aplikasi MKP bersama seperti ini Jakaba seperti ini ini kan warnanya hitam nih nih warnanya hitam nih jadi nanti dampaknya saat kita aplikasi itu meresap meresap cairan yang hitam ini nah itulah yang akan menimbulkan biji padi atau berasnya itu menjadi agak kehitam-hitaman jadi ini sering saya sampaikan untuk dulur-dulur berendal kebun saat aplikasi untuk padi hendaknya dibuat luruh dulu kalau pakai Jakaba biar bening dulu agar nanti sempurna hasilnya kalau untuk tanaman baik biji-bijian jadi warna tidak akan terpengaruh karena seperti ini juga akan meresap dulur nih mohon maaf nih dulur agak agak gak enak suaranya ini jadi ini akan jadi pelajaran untuk kita semua nantinya dengan adanya suatu masalah pasti akan timbul suatu penyelesaiannya yaitu jangan aplikasi Jakaba seperti ini mix dengan MKP kalau belum terfermentasi lama dalam artian belum airnya belum bening banget nah inilah yang akan merasok ke bulir-bulir padi sebenarnya sudah bagus dulur hasilnya sudah bagus dari jenis Inpari 32 dan terima kasih saudaraku mas Sundhadi sudah berkenan berbagi video dengan berandal kebun semoga nanti akan mengedukasi untuk dulur-dulur petani untuk dulur-dulur berandal kebun bagi yang tanam padi karena untuk saya sendiri ya dulur kita bersama Kang Toib ya kita aplikasi hal-hal seperti itu kita suruh jemur dulu kalau enggak kita godok dengan bio godok jadi nanti akan lebih jernih airnya disertai dengan pesnap dan fungisida baik itu menggunakan pesticida nabati ataupun fungisida nabati dengan kunyit bisa karena juga kayak akan kurkumit nanti akan menyehatkan tanaman kita jadi itulah dulur mengapa saya tak henti-hentinya kalau pakai aplikasi Jakabah itu biarkan luruh dulu itu kalau aplikasi spray biarkan airnya bening nah tapi kalau untuk kocor aman nanti soalnya akan di olah lagi oleh akar jadi aman makanya saya tak akan bosan-bosan mengedukasi untuk dulur-dulur berandal kebun kalau aplikasi kocor seperti ini enggak masalah seperti ini enggak masalah tapi kalau spray jangan dilakukan ya dulur saya ulangi lagi jangan dilakukan pada tanaman yang berbuah karena akan meresap dan terjadi ini oleh saudara kita mas Sunhati seperti ini kondisi bulir padinya bila ini dikupas maka daging dari bulir padi ini ini enggak putih ada warna kecoklatan itu mungkin efek dari pupuk yang meresap ke dalam di daging bulir padi kita coba buka ini ada kurang jelas ya ini ada kecoklatannya enggak putih seperti itu Pak terima kasih dan terima kasih untuk dulur-dulur semua dulur-dulur berandal kebun yang sudah ikut praktek semoga ini nanti jadi pelajaran kita semua agar ke depan kita bisa lebih baik lagi dan untuk Mas Sunhati nanti tahun depan amunisinya dikomplitin lagi kalau mau menuju pool organik baik nitrobacter PSB Cakabah Super ecoenzim ataupun POC POSO yang lain karena kunci dari kita berorganik itu adalah amunisi amunisinya yang kuat saat olah-lahan nanti kalau padi lagi ini akan saya contohkan seumpama di musim tanam kedua nanti bisa kasih nitrobacter bisa perbandingan dua nitrobacternya dua PSB nya satu POC buahnya satu PSNAP nya satu dan fungisida hanya satu bisa dua satu 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 untuk satu tank ke air spray ke lahan yang nyemek-nyemek jadi nantinya sudah ada nutrisi disitu jadi saat kita tanam padi itu sudah siap serap nanti tinggal kita main atas sedikit kita mainkan nanti dengan bosternya dan untuk aplikasi bio nuklir yang ini ya dulur bio nuklir yang ini jangan sampai lebih dari lima kali nanti karena ada hormonnya disitu dulur ada hormon giberlinnya nanti akan pecah nanti pada biji padinya ini akan saya terus dengan dengungkan biar dulur-dulur itu tidak tersesat agar dulur-dulur itu bisa sukses bertani padi nah terima kasih juga untuk Kang Toib yang sudah kirim videonya dalam berorganik menggunakan baik itu nitrobakter asam amino bio jakaba jakalam atau biogodok terima kasih itu adalah wujud kalian cinta juga sama brandal kebun dan cinta pada sedulur-dulur tani dengan berbagi video agar yang baru bertemu dengan channel brandal kebun mendapatkan referensi bagaimana caranya agar sukses dalam berorganik tentunya bisa memangkas kos produksi dengan menggunakan POC-POC walaupun bisa dibilang cemplang-cemplung tapi hasilnya sangat memuaskan jadi pesan saya itu tadi dulur hindari pemakaian itu tadi seperti ini tadi ya ini dicapur MKP taruhlah di angan-angan aja ya dulur karena saya enggak punya MKP disini jadi dulur semuanya ini jakabah terus tadi dicampur apa dicampur apa cemplungkan MKP fermentasi satu hari seperti bulir padi ya itu tadi kejadiannya kalau mau pakai MKP ya MKP saja atau pakai GA3 organik bisa nanti langsung diberikan pesnapnya baik menggunakan gadung atau bintaro atau kipahit dan lain sebagainya oke dulur itu tadi video yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ini jadi pelajaran kita dan terutama juga akan jadi pelajaran untuk saya pribadi sekali lagi terima kasih Mas Sundhadi sudah mengirim videonya salam 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 buat keluarga tersinta disana salam dari Brandal Kebun semoga ini akan mempererat tali silaturahmi antara konten kreator bersama petaninya dan untuk saudara-saudara yang lain sampai Pak Daril Mas Eko Mas Priyono dan lain-lain yang gak bisa disebutkan satu per satu saya ucapkan terima kasih kalian sungguh luar biasa sudah berbagi dengan Brandal Kebun dan dulur-dulur tani semuanya dan untuk dulur-dulur sengkler terima kasih juga sudah berbagi pada para petani tetaplah berbagi karena berbagi tidak akan mengurangi rezeki Bila Taufik Waliddayah Walbarokah Walinayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam dari Bumi Lampung Tanggamus jika masih ada pertanyaan monggo tinggalkan di kolom komentar